Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Seperti biasa teman-teman ya, ini ngonten di tengah-tengah guyuran hujan Pada kesempatan kali ini, saya mau kasih tau ya Apa saja yang harus teman-teman lakukan ya Agar anggur pada fase brokoli atau fase bunga ini Bisa berhasil menjadi buah Jadi memang pada saat-saat brokoli seperti ini Memang banyak hal yang perlu teman-teman perhatikan Nah ini saya shoot yang bagian ini aja Biar kelihatan jelas Nah pada saat fase-fase brokoli seperti ini teman-teman ya Yang harus pertama kali kita perhatikan adalah serangan jamur Jadi pada saat baru brokoli seperti ini Kalau sudah kena jamur, terutama jamur embun tepung Ini biasanya akan kering Dan juga rontok sudah pasti Makanya pada saat fase-fase brokoli seperti ini Ini saya sarankan ya Ini tetap disemprot fungicide Ini dosisnya rendah saja 0,25 sampai 0,5 mili per 1 liter air Kemudian yang kedua Setelah serangan jamur Ini adalah temannya jamur yaitu hama Pada saat brokoli-brokoli muda seperti ini Atau bunga-bunga anggur seperti ini ya Ini adalah sasaran empuknya Para belalang Dan kawan-kawannya Pokoknya banyak jenis hama ya Yang mengincar Daripada brokoli anggur ini Makanya Ini juga perlu disemprot Insektisida Dengan dosis sama seperti fungicide Yaitu 0,25 sampai 0,5 mili per liter air Bisa ganti hari ya Ganti-gantian nyemprotnya Maksudnya Apalagi itu ya Laba-laba kecil tuh Yang suka Sembunyi disini nih Biasanya membuat sarang disini Sehingga ini tidak bisa berkembang ya Pada akhirnya mati juga Intinya hindarilah Serangan jamur dan juga hama Itu adalah yang Sangat-sangat utama sekali Agar Perawatan ini Bisa dimulai dari dini Nah Kecuali apa Kecuali nanti Brokoli ini Mau mekar Ini saya tunjukkan ya Brokoli yang mau mekar Kecuali brokoli-brokoli Yang sudah seperti ini Ini bentar lagi Mau mekar nih teman-teman Kalau seperti ini Hindarilah penyemprotan Baik itu insektisida Maupun fungicide Karena saat-saat ini Adalah anggur ini Mau masuk fase Polinasi Atau fase mekar bunga Kalau dalam kondisinya basah Nanti anggurnya gagal mekar Nanti juga akan gagal membuka Bunga-bunganya Dan gagal menjadi beri Itu juga hal yang penting Dan harus diperhatikan Nah selanjutnya Apalagi ya Untuk teman-teman yang mungkin Tidak menggunakan naungan Plastik UV misalnya Atau galvalum ya Ini Kalau bisa Jangan membuahkan anggur Saat hujan ya Kalau tanpa naungan Intinya kalau Anggur tanpa naungan itu Biasanya kalau Kita paksa buahkan ya Ini Akan banyak sekali Tantangannya ya Baik medianya terlalu basah Kemudian Ininya brokolinya basah juga Kemudian rontok ya Nah intinya Banyak sekali tantangannya Tapi banyak juga sih Yang bisa membuahkan di Tanpa naungan ya Tapi Kalau saya pribadi Kalau di tempat saya Mungkin Tidak bisa ya Karena disini di pegunungan Intensitas hujannya Sangat-sangat tinggi Sehingga Lebih sering hujannya Daripada panas Apalagi kalau musim hujan Tapi di tempat lain Nyatanya bisa Ya teman-teman bisa Melihat referensi Buat teman-teman yang Sudah bisa membuahkan anggur Di tengah-tengah Guyuran hujan Tapi kalau tempat saya sendiri Ini saya tidak bisa Karena hujan terus Banyak sekali PR-nya Ya mungkin itu Selanjutnya apa lagi Selanjutnya adalah Pemupukan ya Pemupukan itu Terus berlangsung ya Teman-teman ya Pokoknya setiap minggu Dipupuk aja Kalau biasa pakai happy Silahkan pakai happy Tapi saran saya Kalau pakai happy Itu pada saat sudah brokoli Ini MKP-nya dikurangi Kalau biasanya Dikasih 1 sendok Ini dikasih aja Setengah sendok KNO 3 putihnya 1 sendok Karate plus borolinya Tetap 1 sendok Setiap 1 minggu sekali Kemudian kalau menggunakan grower Seperti saya ini pakai grower ya Ini hanya menggunakan NPK grower saja 1 sendok Per 5 liter air Ini per 1 minggu sekali Nah Intinya pemupukan tetap berlanjut Tidak masalah teman-teman ya Tidak masalah teman-teman ya Justru untuk menguatkan Tidak masalah teman-teman ya Sejatinya bukan tujuan kita Hanya pembuahan sekali Tapi mempersiapkan ini Batang ini agar besar kembali Dan Matang kembali Agar kita bisa melakukan pembuahan Di belakang Dari Buah ini Nah seperti itu Kemudian nanti Ini ya Kalau sudah 15 daun Dari buah Bisa dibatasi Seperti ini Jadi kita potes saja Nanti nutrisinya Akan lari ke Batang ini Tentu saja ya Batang kemudian Akan lari ke Brokoli juga Atau Lari ke beri anggurnya Seperti ini contohnya nih Lihat Kalau sudah berbuah ya Ini sudah berbuah Sudah dibatasi disana nih Tuh Sudah dipotong disana 15 daun Nah Untuk Memaksimalkan Buahnya Dan juga Untuk mempersiapkan Tersiernya Lihat Sudah coklat ya Ini bisa kita buahkan Di belakang Boot ini lagi Misalnya ini disini Kita buahkan lagi disini Minimal 5 dari ini Kalau ini jenis Dickson ya Kalau ini jenis Tran Ya Paling seperti itu Itu saja sih teman-teman ya Dan juga Tentu saja Pengontrolan penyiraman Ya penyiramannya Seperti biasa saja ya Bisa 2 hari sekali 3 hari sekali Ini tidak masalah Yang penting Jangan sampai kekeringan Medianya Kalau kekeringan Nanti ini ikut kering Kalau terlalu basah juga Nanti ditakutkan Rontok juga Mungkin itu saja ya Kiat-kiat untuk Mempertahankan Brokoli anggur ini Agar bisa Menjadi Ferry Atau menjadi buah Ya mungkin itu saja Yang bisa saya bagikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Agar channel ini Makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton selamat menikmati